Hari Rabu, 18 Juli 2018, Kepala Bidang Pendidikan Kota Batu mengadakan rapat koordinasi teknis pelaksanaan APEL dan Gebiar Anak Nasional yang nantinya akan diikuti peserta sekitar 3.685. Dengan rincihan 900 guru paut atau TK, kemudian peserta APEL sekitar 485 orang, siswa paut atau TK sekitar 2.000 anak, dan peserta APEL yang lain. APEL tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018, bertempat di depan Balai Kota Among Tani dan dimulai pukul 7 pagi. Rapat tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu bidang pendidikan non-formal. Kegiatan yang akan dilakukan setelah APEL adalah Gebiar Tari, Pelepasan Balon, Senam Irama, dan Berburu Sampah. Pagi hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi teknis tentang pelaksanaan APEL dan Gebiar Anak Nasional 2018 yang insya Allah kita laksanakan tanggal 23 Juli 2018 di Balai Kota Among Tani. Siapa yang akan mengadakan acara tersebut? Acaara ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu bidang pendidikan non-formal. Berapa banyak peserta? Peserta kegiatan ini diikuti sekitar 3.685 dengan rincian 900 guru paut TK kelompok bermain SPS, kemudian peserta APEL 485, kemudian siswa paut TK terutama 2.000 anak TK, 200 anak kelompok bermain, kemudian dari peserta pencara GKI dan Bunga. Total semuanya 3.680. Olive Sisil Violan, ATV Kota Wisata Batu